Kita mulai kuliah kita yang terakhir ya dari budaya populer di S2 Kajian Budaya Universitas Belas Maru. Jadi, kalau kita berbicara budaya populer itu yang pertama kita ingat adalah budaya ini merupakan mass production, jadi budaya masa. Ya, budaya masa itu banyak, budaya yang ditetapkan secara massal dan digemari oleh masa yang banyak, lalu dikembangkan oleh media mainstream, baik televisi maupun internet. Dan kita kemudian melihat apakah ada teori-teori yang berhubungan dengan hal tersebut ya, kita selalu merujuk pada post-marsis ya. Karena selalu bahwa kaum marsis ini selalu membela pihak yang lemah, kaum proletar. Dan biasanya pecinta budaya pop ini juga adalah kaum bawahan, ya mereka yang secara ekonomi lemah. Dan sudah barang tentu kita dapat mendefinisikan bahwa budaya high culture itu ya tidak mungkin dikonsumsi oleh kaum proletar ya, karena secara ekonomi memang lemah. Dan pembelaan dari Antonio Gramsci misalnya dalam hal ini, dia mengatakan bahwa budaya mainstream yang selalu melakukan suatu kontrol yang keras, baik terhadap produktivitas maupun tenaga kerja, ataupun juga dalam sistem politik. Maka dari itu muncullah atau lahirlah kekuatan dari kelas bawah. Ingat bahwa Karl Marx itu membagi masyarakat menjadi tiga. Satu masyarakat kelas atas, dua masyarakat middle, kelas menengah, dan kaum proletar atau kelas bawah atau lower class. Nah bagaimana lower class ini kemudian melakukan resistensi terhadap budaya mainstream atau yang high culture yang dipromosikan oleh kaum kapitalis. Mendapat ya imbangan dari produk-produk emas ini. Tetapi juga akhirnya kaum kapitalis juga yang kemudian mengambil alih alat-alat produksi dan kemudian memproduksi budaya populer itu secara besar-besaran sehingga dikonsumsi oleh banyak orang. Dan mereka juga menggunakan media masa sebagai pasukan untuk menyebarkan gagasan-gagasan kreatifnya atau gagasan-gagasan ekonomisnya agar supaya masyarakat dapat dengan mudah mengakses tenaga produk-produk mereka. Dan kemudian budaya populer ini tidak hanya bersifat ekonomis juga bersifat politis pada akhirnya digunakan seperti Anda sudah dengar dari Korea, Jepang dengan komet manga, dengan budaya K-pop, kemudian drama Korea. Itu semua digunakan oleh negara sebagai alat pencitraan atau apa yang kita sebut dengan soft power diplomasi. Jadi dalam hubungan ini setiap negara berusaha agar supaya memperoleh kesempatan untuk mempromosikan produk mesnya ini tidak hanya karena motif ekonomi ya tetapi juga motif politik. Nah dua hal ini yang dicapai, yang ingin dicapai oleh setiap negara. Nah karena kita ini belum mempunyai kekuatan ekonomi global yang kuat sehingga belum ada produk-produk kita yang mendunia. Kita punya potensi yang cukup besar tapi SDM kita untuk melangkah ke dunia luar belum terbukti sampai hari ini. Kita contohnya Amerika ya dengan Starbucks, dengan Burger King, kemudian dengan McDonald's itu ya meskipun harganya cukup tinggi tapi itu termasuk budaya populer ya karena kelas menengah, kelas bawah juga pada akhirnya mampu meskipun harus menabang, menabung uang cukup lama. Atau menyisihkan uangnya untuk sebuah trending atau kesenangan yang digemari banyak orang. Nah Antonio Gramsci juga ya kemudian ada semacam perang itu ya perang ideologi antara kaum bawah dan kaum atas. Karena mereka dicengkram oleh hegemoni dan dieksploitasi tenaga kerjanya dan juga sistem keuangannya bahkan. Maka ada yang bersifat hegemoni budaya, ada yang bersifat hegemoni kecil, ada hegemoni yang bersifat frontal. Tapi yang jelas bahwa kata hegemoni sendiri adalah sebuah untapan. Kita dapat tunduk secara sukarela, sebetulnya itu yang paling mudah. Tidak perlu kita dipaksa. Kita dengan kesadaran saja dengan kata hati kita memilih dan kemudian memakai karena sangat populer. Dan harganya juga tidak mahal. Itu yang disepelekan ya di dalam berhadapan dengan naik culture itu dianggap budaya orang bawahan. Tapi di dalam hal yang lebih politis itu ya tidak bisa disebut bawaan karena produk-produk baik itu musik ya maupun juga film atau produk yang lain juga menunjukkan bahwa budaya populer ini kemudian menjadi pasar yang sangat potensial untuk mengembangkan ekonomi. Jadi itu yang saya tekan. Bahwa budaya populer itu karena masif ya maka apa yang dilahirkan secara internasional disebut dengan homogenization. homogenization ini adalah salah satu bentuk budaya populer yaitu keseragaman. Minuman itu dulu kita memakai limon ya yang cus itu ya limon. Tapi kemudian ada produk Amerika kapan saja dimana saja minum Coca-Cola. Nah itu kemudian menggantikan posisi Coca-Cola yang dahulunya hanya diminum oleh kelas-kelas khusus. Tetapi sekarang hampir setiap orang dapat membeli dan harganya sangat murah. Bahkan sekarang karena adanya persaingan tingkat tinggi pabrik-pabrik minuman itu kemudian mengecilkan kemasannya agar supaya lebih terjangkau oleh masyarakat. Nah homogenization itu juga kemudian ya menghilangkan cita rasa lokal. Artinya bahwa identitas sebuah budayaan itu bisa tereliminer berkat semua orang. Kemudian kemudian memilih produk-produk baru yang murah dan berkualitas bagus. Oleh karena itu dalam hal misalnya penguasaan air ya. Itu kan sesungguhnya kita kaya akan kaya air. Tetapi produk minuman dalam kemasan itu ya dikuasai oleh para kapital-kapital besar ya. Karena mereka mempunyai kapital untuk dapat mengeksploitasi air dan bahkan kita sendiri membeli dan tidak lagi mempunyai sumber mata air yang gratis. Inilah yang memprihatinkan bagi kita di dalam hal budaya populer ini memang kita dengan tunduk dan pasrah tanpa perlawanan yang berarti. Dan kita dengan sukarela saja memilih produk-produk mereka dan kemudian juga memperkaya mereka karena mereka sangat pandai. Mereka buat produk masal, murah, cepat aksesnya. Dan kemudian juga mudah digunakan. Tidak terlalu berbelit-belit dan juga dipakai dalam bentuk yang tidak terlalu mewah. Karena kemungkinan juga kalau mewah itu menimbulkan kesan berjuas. Ya itu paparan saya, barangkali ada yang bertanya. Mari kita berbincang-bincang. Yang lain semua ininya dihidupkan ya. Sepertinya ini semua masih mati. Tolong yang bertanya dihidupkan. Ya siapa ini? Retno ya. Ya silahkan Retno. Retno saya ingin tanya. Tadi kan Prof membahas tentang budaya pop itu bisa memunculkan adanya ketimpangan ekonomi dan kelas sosial ya Prof. Lalu apakah budaya pop itu menculkan ketimpangan gender Prof? Terima kasih. Mana? Di dalam budaya populer ketimpangan gender itu sudah tidak. Karena budaya populer itu kemudian menawarkan berbagai gagasan yang lebih solider, yang lebih ramah terhadap berbagai ideologi gender. Misalnya kaum LGBT. Dia selalu kreatif memproduksi produk-produk yang berhubungan dengan perubahan sosial itu. Ya pada akhirnya kemudian budaya populer sendiri menjadi budaya anti-mainstream yang mereka yang teralineasi itu ditampung oleh budaya populer sendiri. Jadi budaya populer itu menyediakan lahan terhadap golongan-golongan minoritas atau ya golongan yang terpinggirkan ya. Seperti di dalam perspektif gender itu kan tidak adanya keseimbangan peran di dalam kehidupan karena hanya disebabkan oleh jenis kelamin ya. Jadi disitu budaya populer kemudian membangun ya. Satu pendekatan-pendekatan kepada orang-orang yang teralineasi ini dan kemudian membuat produk ya. Baik itu sifatnya produk fisik maupun produk spiritual. Jadi prinsipnya budaya populer itu seperti benalu ya. Apa bunglon ya. Seperti bunglon. Dimana saja dan kapan saja dia bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dalam hal ini dalam perspektif gender ini ya sudah barang tentu mereka mengambil peran yang cukup bagus. Dimana peluang dapat dimasuki dan disitulah mereka akan berkembang dan produknya dapat dipakai oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Itu Mbak Rana ya. Yang lain silahkan. Terima kasih Prof. Ya Mbak Lia, Mbak siapa lagi yang akan ditanya. Siapa ini? Saya itu yang tadi Prof. Gimana? Prof, saya itu sebenarnya penasaran masih karena mungkin karena saya kurang banyak membaca juga. Sebenarnya itu apa sih faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia itu menjadi konsumers. Konsumnya terlalu tinggi. Sedangkan untuk produktivitasnya masih kurang gitu. Apa sih sebenarnya faktornya? Kita ajak Prof. Ya. Kalau produktivitas itu merupakan tradisi. Tidak bisa dibangun secara instan itu tidak bisa. Di Eropa misalnya, lahirnya kapitalisme dan burjuasi itu juga dilahirkan dari kelompok-kelompok tuan tanah. Kemudian tuan tanah ini memperkerjakan rakyat kecil dengan sistem feodal. Kita juga sama. Dalam hal itu kita juga berlaku seperti itu. Karena bentuk feodalistik itu merupakan sistem politik yang berlaku pada masa lalu. Tetapi pada saat revolusi industri di abad ke-19, maka para tuan tanah ini kemudian mampu menguasai alat-alat produksi. Dan juga secara bersamaan para intelektualnya juga menemukan berbagai pertemuan. Penemuan seperti Thomas Edison Listrik, ada yang kapal api, telepon. Ini semua kemudian mendorong untuk dapat dikembangkan oleh tidak saja penemu itu sendiri, tetapi oleh para tuan tanah yang sekarang menjadi kapitalis itu. Dan Karl Marx dalam hal ini yang pernah hidup di Jerman, lahir di Jerman, kemudian tinggal di Paris, di Perancis, dan kemudian pindah ke London. Di sana dia melihat bahwa para perjuasi ini, kaum pengusaha ini menguasai alat produksi, dan kemudian semena-mena mengeksploitasi buruh yang tidak berdaya, dibayar murah untuk mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya. Nah di situ Karl Marx kemudian memulis sebuah tulisan tentang das kapital. Bahwa kapital itulah yang mendorong orang untuk melakukan produksi. Nah di kita, tradisi revolusi industri itu tidak berjalan, karena kesempatan masyarakat untuk mempunyai tradisi perdagangan itu, kita kalah dengan bangsa lain, misalnya dari bangsa Cina yang memang sejak berapa-apa punya tradisi perdagangan. Nah kalau dagang kemudian mencipta barang untuk dijual itu kan tidak mudah ya, harus membutuhkan suatu tradisi yang turun-turun. Nah di situ itu kelemahan kita, misalnya pada waktu kita order baru dari order lama, akan melakukan suatu proses modernisasi, tapi ya kita kemudian tidak bisa mandiri, kita bergantung pada Jepang. Maka yang diproduksi motor dan mobilnya itu ada semua peralatan rumah tangga itu made in Japan. Sekarang made in Korea. Korea sendiri dulu dengan kita sama, tetapi di dalam transfer of knowledge, transfer teknologi, Jepang mengambil dari barat pada restorasi Meiji, kemudian Korea mengambil teknologi dari Jepang, dan kemudian sekarang memproduksi dengan merek sendiri. Kita kan tidak. Kita gagal juga ya dengan mobil Timor, kita sekarang mau dengan SMK. Ya kalau Anda lihat di pabriknya kan apakah itu dibuat di kita, semuanya kita impor. Hampir yang kecil-kecil saja yang kita buat, seperti kita membuat produksi pesawat terbang misalnya. Apakah kita bisa membuat mesin? Tidak, kita hanya merakit saja. Jadi juru rakit. Tenaga kerjanya pun juga bukan tenaga kerja yang profesional. Berbeda dengan di perguruan tinggi yang memang disekolahkan di luar negeri. Tetapi kami ya dari dunia akademik ini tidak diberi kesempatan sama sekali, dan tidak diperhatikan apakah kepandainya dapat digunakan untuk mendorong masyarakat. Ya tidak, itu dibiarkan saja. Dosen, ya jadi dosen tok, wai. Sudah begitu. Maka, ya 10 tahun terakhir ini kemudian saya melakukan produksi sendiri. Ya ini saya menggunakan wayang, menggunakan kuliner untuk keliling di berbagai negara. Ya kurang lebih ada 10 negara yang sudah saya jelajahi. Dan kemudian dengan modal dan tenaga sendiri saja, ada bantuan dari pemerintah, barang tentu dari lembaga-lembaga yang bisa membiayai. Tapi bukan hanya berhenti di situ, tidak dapat disalurkan secara lebih baik, karena memang tidak ada modul atau platform untuk pengembangan lebih jauh. Banyak yang dipikirkan, banyak yang ingin dicapai, tetapi hasilnya belum memuaskan seperti sekarang. Itu Mbak Radna ya. Yang lain? Ya silahkan. Mbak siapa? Saya Radna, Prof. Oh, barangnya yang ini, yang tadi siapa? Iya. Mbak Ige. Mbak Ige. Ya, Mbak Radna. Dan saya ingin memastikan saja sih, Prof, berarti maraknya barang tiruan seperti barang KW itu juga karena budaya populer sendiri ya, Prof, karena kan barang KW, barang tiruan itu dibuat untuk agak supaya masyarakat bisa menikmati barang tersebut gitu, bisa dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat gitu ya, Prof? Ya, itu bentuk-bentuk resistensi yang muncul ya, melakukan kopi pas gitu, dengan produk-produk, kualitasnya rendah, tapi merknya dicomot dari merk-merk yang sudah terkenal. Dan itu sebetulnya ya tidak produktif dan kurang bagus ya, karena orang akan tahu bahwa itu barang palsu. Dan kita juga tidak terlalu peduli ya, apakah palsu atau tidak palsu, yang penting merk dakangnya merupakan merk mainstream, merk terkenal. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat ya, kemudian membutuhkan produk-produk yang bermerek ya, tapi karena kemampuan ekonomi dan kemudian juga produknya sulit ditemukan, maka ya mengambil produk-produk yang murah. Saya beli kaos Starbucks di luar negeri itu sekitar Rp1.200.000, tapi kita membeli di Bali itu kan harganya cuma Rp50.000.000, Rp40.000.000 saja sudah dapat. Dan kemudian juga kita bisa membedakan sih, tapi ada juga ya produk setengah bagus yang dipalsukan. Misalnya sepatu ya, sepatu itu saya beli Nike misalnya, ya paling murah itu Rp1.800.000.000, Rp2.000.000.000 lah. Yang mungkin sekarang sudah mulai ada yang asli ya, yang made in Germany atau made in France ya. Nah kalau made in Vietnam, made in Malaysia atau China ya tentu harganya lebih murah. Dan itu kemudian yang dimaksud dengan globalisasi itu, karena mereka memproduksi itu harus memperhitungkan tenaga kerja dan modal. Makanya mereka membuat sebuah produk yang mana tenaga kerjanya murah. Nah, tapi mereka itu sangat fair. Kalau itu dibuat di Vietnam, ditulisi made in Vietnam. Kalau dibuat di China ya made in China. Produk-produk Amerika yang China itu murah. Saya ke Jepang baru-baru ini, ya kalau membeli produk Jepang itu empat kali lebih mahal ya dengan yang sama. Makanya si penjual tokonya itu dia bilang, ya ini produk Cina saja. Waduh, sudah jauh-jauh kita pergi ke Jepang disuruh beli produk Cina kan. Dan itu banjir. Hampir semua mall di Jepang itu produk Cina. Ya ada beberapa produk Indonesia, satu dua saja. Tapi hampir seluruhnya produk Cina. Karena saya tanya, memang apa Jepang nggak produk? Wah, Jepang ini abarkannya mahal dan kualitasnya juga bisa diandalkan. Saya beli tas misalnya. Produk Cina itu hanya 2.500 yen. Tapi begitu itu sama barangnya di produksi Jepang bisa 10.000 yen. Jadi empat kali lipat. Semua juga jam tangan maupun juga alat-alat elektronik lainnya. Anda membeli JPL misalnya di sini ya sekitar 5 juta. Yang kecil itu. Ya begitu made in USA atau dibuat di Jepang. Made in Japan ya harganya 2 kali lebih mahal. 17 sampai 20 juta. Jadi ya akhirnya kita akan memilih produk-produk yang tidak terlalu jelek. Dan kemudian kita membeli barang yang kurang lebih sama. Jadi nggak sama betul tampak sama saja ya. Seperti kalau kita membeli kosmetik itu. Dalam 4 minggu wajah kita akan menjadi tampak lebih putih. Ya tampak saja wajah Anda hitam itu secara naluri ya. Atau secara alami kemudian akan menjadi putih ya. Kecuali kalau mau dicat masker itu. Baru bisa begitu. Kalau tidak ya tidak mungkin. Saya pernah punya teman. Dia punya keahlian. Punya nempelin wajahnya itu. Ya waktu ketemu saya saya nggak tahu kalau itu wajah tempelan ya. Kelihatan cantik, sempurna dan sebagainya. Suatu hari. Hari minggu. Belum mandi. Langsung saya masuk di. Dalam kamarnya. Ya Allah kustialah. Jadi wajahnya. Tumpang campeng tidak berupa. Menakutkan. Ya itu. Ya itu aduh ajalah. Sekarang ini. Bagaimana kita memanfaatkan. Produksi ini. Ya sebaiknya bagi. Yang kebutuhan kita. Dan yang wajar-wajar saja. Ada lagi yang bertanya? Mbak siapa? Saya Lia Juniarka. Saya mau tanya. Untuk ludifikasi sendiri. Apakah itu bentukan dari budaya masa juga? Apa? Terima kasih. Apa Pak Lia? Ludifikasi Prof. Ludifikasi itu seperti. Jadi kayak menganggap. Kalau dunia ini itu seperti dunia permainan gitu. Konsepnya John Gutriyad namanya Simulakra. Simulakra ini adalah sebuah representasi kehidupan ini oleh media masa. Jadi tidak sungguh-sungguh seperti realitas. Simulakra itu ya simulasi saja. Bahwa kehidupan ini disimulasikan oleh media masa sedemikian rupa. Sehingga kebenaran tidak dibutuhkan lagi. Ataupun ya realitas itu nomor dua. Yang penting adalah pencitraan di media masa itu yang dipentingkan. Karena kita memilih dan percaya terhadap produk itu. Sebagaimana yang ditawarkan oleh media. Maka dari itu Anda tetap membeli kosmetik. Karena dijanjikan dalam empat minggu wajahmu tampak lebih putih. Jadi hanya tampak saja. Hati-hati. Saya waktu itu berdebat dengan itu loh. Kenapa? Empat minggu bisa jadi putih nyatanya tetap hitam. Loh. Tidak pernah kita bohong Prof. Itu kan hanya tampak lebih putih. Jadi wadah waktu dikukur itu ya tampak. Sebetulnya hitam. Tapi ya hanya tampak lebih putih sekentar saja. Itu oleh Soek Putriyat disebut sebagai simulagre. Simulation itu simulasi. Agre itu bentuk kata buruk. Artinya bahwa hidup ini adalah yang kita agung-agungkan. Adalah the second reality. Kita mencintai laki-laki atau ya mencari pasangan itu yang keren. Tidak tahu apakah dia bodoh atau dia tidak soleh. Tidak penting. Yang penting keren. Itu adalah bentuk-bentuk menurut Soek Putriyat adalah simulagre. Sehingga pada akhirnya juga nantinya bahwa kehidupan ini tidak saling membutuhkan. Karena ada robot. Sudah lah saya tidak usah menikah susah. Ini harus melihara anak, harus bertengkar, berbagi rejeki dan sebagainya. Agak susah ya sudah beli robot saja. Apa bedanya kan begitu. Karena kita hanya sekedar mencapai kenikmatan yang simulasi saja. Itu yang bakal terjadi seperti itu di era disrupsi sekarang ini. Tahun 90 saya kuliah di Soek Putriat itu dan disitu kita banyak sekali melihat bahwa kepercayaan kita itu telah kita gadaikan. Terhadap media masa yang membentuk citra itu. Kita sudah tidak percaya lagi terhadap Nenek Boyang. Tidak percaya lagi pada norma dan nilai yang kita anut. Yang kita percaya adalah apa yang disuarakan oleh iklan dan media masa. Saya rasa itu ya kuliah kita hari ini karena sudah diingatkan oleh Zoom. Ini kuliah terakhir ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan berhari raya. Mudah-mudahan kita sholat bisa di rumah. Jawa Timur sudah dibuka. Boleh di masjid. Ya kita menjalankan yang aman-aman saja lah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keselamatan, kesehatan dan juga. Amin. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sami-sami.